Halo BDKers Mari kita bongkar Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Polri Berupakan jabatan nonstruktural Di dalam Korps Bayangkara Dibentuk pada tahun 2019 Di era Jenderal Tito Karnavian Menjabat sebagai Kapolri Saat ini dibentuk berdasarkan Surat Perintah Sprint Garing 681-3-HUK Titik 6.6-2019 Tertanggal 6 Maret 2019 Personil Satgasus terdiri dari berbagai unsur Seperti reserse, intelijen, dan tim teknologi dan informasi Dilansir dari berbagai sumber Tito-olnya membentuk satuan yang dikenal Dengan Satgasus Merah Putih ini Untuk meredam sejumlah aksi demonstrasi Melalui pendekatan persuasif Dan intensif menjelang pelaksanaan pilkada serentak Satgas Merah Putih juga memiliki misi khusus Yakni dalam mengungkap sejumlah kasus besar Satuan Tugas ini memiliki beberapa fungsi Di antaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri Satgasus juga bertugas menangani upaya hukum Pada perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta informasi dan transaksi elektronik Jabatan Kepala Satgasus Merah Putih pertama kali diemban oleh Kepala Barat Strim Polri saat itu Yakni Komjen Idam Asis Sementara Ferdi Sambo kala itu masih menjabat sebagai Koordinator Striping Polri Bertugas sebagai Sekretaris Satgasus 20 Mei 2020, Ferdi Sambo menjabat sebagai Kepala Satgasus Merah Putih Belawan Sprint Garing 1246 Garing 5 Garing HUK 6.6 2020 Saat itu yang masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barat Strim Polri Posisi Ferdi Sambo sebagai Kepala Satgasus Merah Putih diperpanjang hingga akhir tahun 2022 Keputusan ini tertuang melalui Sprint Garing 1583 Garing 7 Garing HUK 6.6 Garing 2022 Surat ini berlaku pada 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022 Satgasus berisi personil Polri dari lintas Direkturat dan disebut-sebut sebagai Pasukan Eli Bahkan dari pihak yang menyebutnya sebagai Mabes dalam Mabes Polri Sejumlah kasus besar pernah dibawah penanganan Satgasus Merah Putih Beberapa diantaranya yakni pengungkapan sabu nyaris satu tahun di Serang, Banten Dibawah kepemimpinan Irjen Ferdi Sambo dan Kombes Heri Heriawan Satgasus Merah Putih berhasil mengungkap kasus sabu seberat 828 kg pada 19 Mei 2020 Sabu ini diamankan dari sebuah gudang penyimpanan di Jalan Takari, Kota Serang, Banten Mas Yosigit yang kala itu menjabat sebagai Kepala Baraskrim mengatakan Bahwa narkoba ini merupakan barang haram jaringan Timur Tengah yang mulai diselidiki sejak Desember 2019 Ada pun dua orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus ini Kasus berikutnya ada penembakan pengawal Habib Rizik di kilometer 50 tol Jakarta Cikampan Kasus penembakan 16 Kair Front Pembela Islam atau FPI pada 7 Desember 2020 Ditangani oleh Ferdi Sambo yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri Sambo mengerakkan 30 orang anggota Propam untuk mengungkap kasus ini Kala itu, tingginya desakan dari masyarakat membuat aparat mengusut siapa saja petugas yang terlibat dalam penembakan ini Tiga orang personil Polda Metro Jaya yang juga merupakan anggota Satgasus ditetapkan sebagai tersangka Seorang tersangka berinisial FSZ dinyatakan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas Sedangkan dua tersangka lainnya yakni Briptu FR dan Ibdayo telah difonis bebas oleh pengadilan Majelis Hakim Adilai keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran Yaitu menembak untuk membela diri Gasus selanjutnya yang pernah ditangani Satgasus Merah Putih adalah jaringan narkoba di Petamburan Satgasus Merah Putih bekerja sama dengan distres narkoba Polda Metro Jaya Menangkap 11 orang terduga pemasok narkoba jenis sabuk jaringan timur tengah dari sejumlah tempat di Jakarta Ada pun barang bukti yang diamankan adalah narkoba seberat 200 kg April lalu Satgasus juga menangani kasus jaringan narkoba di Aceh Satgasus menguak peredaran narkoba jenis sabuk-sabuk jaringan internasional timur tengah Malaysia dan Indonesia Satgasus melibatkan tim gabungan Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri Dengan resersen narkoba Polda Aceh bersama Kanwil Bel Cukai Aceh Dalam pengungkapan kasus ini Satgasus berhasil menyita barang bukti 2,5 ton sabuk-sabuk dan menangkap 18 orang tersangka Setelah bertugas selama beberapa tahun Satgasus Merah Putih resmi dibubarkan Polri Kalip Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo membeberkan alasan Kapolri membubarkan Satgasus berdasarkan pertimbangan staf untuk efektivitas kinerja organisasi Dengan lebih mengutamakan satuan kerja yang membagi berbagai macam kasus sesuai tupuksi masing-masing Pembubaran ini terjadi setelah adanya desakan dari berbagai pihak Misalnya saja dari mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Shabsuddin yang menyebut Keberadaan Satgasus ini menjadikan personil Polri seolah memiliki super body Satgasus juga dikhawatirkan rentan terhadap mafia sehingga menghalangi penegakan hukum yang adil Di lain tempat ada Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Tedu Sentosa menyebut Satgasus yang pernah diketahui oleh Ferdi Sambo ini adalah geng mafia dalam tubuh Polri Sugeng juga menuturkan bahwa geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar Dapat orang-orang di dalamnya menyalahgunakan keruntukan wewenang ini IPW mendeteksi beberapa nama anggota Satgasus Merah Putih terlibat dalam kasus yang menewaskan Brigadier Yosua Termasuk Ferdi Sambo selaku kepala yang kini menjadi tersangka Sugeng juga mengatakan bahwa di dalam Satgasus Merah Putih ini Termasuk diantaranya tersangka Barada Eliezer dan korban Brigadier Yosua Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia Kenapa? Mafia kan kerjanya telah bergerak dalam dunia kejahatan Yang mereka lakukan kejahatan Mafia juga bekerja bagaimana memutupi kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum Dengan cara membunuh saksi, penyua, kemudian mengarang cerita bohong Ini sama nih, sama dengan mafia Tanda tidak mikian dugaan adanya geng mafia dalam tubuh Polri Belalui Satgasus Merah Putih dalam memperoleh bukti yang konkrit Barri beristirahat sejenak Dari peningnya drama ciptaan Ferdi Sambo Mungkin kamu perlu mendengar daratan lagu yang akan dinyanyikan oleh mantan penasihat hukum Barada Eliezer, Diolipa Yumara Usai dicoba dari tugasnya, Diolipa menyampaikan kelukesahnya melalui daftar lagu-lagu yang disiapkan Untuk album bertajuk Gangster Sambo Diolipa pun membuat daftar konferensi pers yang diibaratkan dengan judul-judul lagu Setidaknya terdapat 12 lagu dalam album ini Mulai dari Wirosa Bleng, janjian 15 triliun rupiah, Robin Hood, hingga lagu berjudul Ucapan Ferdi Sambo Tertarik mendengar keseluruhan dari album Gangster Sambo ini, Bedi Girls?